Bapak kormatuh melengkapkan Dr. Randes Ahmad Ghazali sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammad Irapun. Terima kasih telah menonton! Pada minggu 28 Mei 2023, Ghazali terpilih setelah mendapatkan total 91 ikut yang ditunjuk sebagai Ketua dalam Rapat Kormatur Musyawara Daerah ke-13 PD Muhammadiyah dan Aisyah Tanah Teraja. Pemilihan kormatur total mukda ke-13 PD Muhammadiyah dan Aisyah Tanah Teraja dilaksanakan di Hotel Pantan Makale pada minggu 28 Mei 2023. Ghazali yang sekaligus imam besar Masjid Raya Makale dan guru agama SMK Negeri 1 Tanah Teraja mengaku bersyukur dia dipercaya untuk mengembang amanah sebagai pimpinan baru. Musda ke-13 PD Muhammadiyah dan Aisyah Tanah Teraja ini mengangkat tema Mencerahkan Umat Membajikan Tanah Teraja. Sejalan dengan itu dibawa ke pemimpinannya yang baru Ghazali mengatakan akan menjalankan program untuk mencerahkan umat dan memajukan Tanah Teraja. Lebih lanjut, terkait memajukan Tanah Teraja, Ghazali menyebut akan banyak bersinergi dengan pemerintah setempat. Musda ke-13 PD Muhammadiyah dan Aisyah Tanah Teraja sebelumnya memang dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Tanah Teraja, Theofilus Alorerum. Dalam sambutan pembukaannya, Theofilus memuji bahwa kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Tanah Teraja sudah cerah. Ia kemudian mengharapkan formatur total yang terpilih nanti pada periode ini dapat bersinergi dengan pemerintah setempat. Sejauh ini baru pimpinan saja yang ditunjuk untuk PD Muhammadiyah Tanah Teraja periode 2022-2027. Bidang kepengurusan lainnya akan diketahui setelah surat keputusan untuk PD Muhammadiyah Tanah Teraja resmi dikeluarkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!